Pemirsa Bupati Batubara Zahir didampingi Ketua Serikat Media Sibar Indonesia atau SMSI Sumatera Utara, Eris Napitupulu dan SMSI Batubara, langsung membuka rapat kerja daerah atau Rakerda SMSI sekaligus workshop di Aula Kantor Bupati Batubara. Pengkap Batubara siap untuk meluncurkan asuransi keserakan kerja untuk wartawan. Rakerda dan workshop yang diikuti oleh puluhan wartawan dan pemilik media lokal juga diikuti oleh kepolisian dan kejaksaan negeri Batubara dan SMSI Sumut sebagai pemateri yang mengupas seputar kode etik jurnalis dan sanksi hukum kepada wartawan yang menerbitkan berita secara sepihak. Pusai dialog workshop, Ketua SMSI Batubara Yashir Hambali memberikan piagam penghargaan kepada pemateri dari kejari Batubara. SMSI Batubara juga menyematkan kain tenun songket Batubara pada Ketua SMSI Sumut dan memberikan topi tengkulu. Bupati Batubara mengatakan, wartawan adalah mitra strategis pemerintahan Batubara. Penyampaian informasi positif tentu akan mengundang para investor menanamkan sahamnya di bumi Batubara. Di tahun 2023 ini, PMK Batubara akan meluncurkan asuransi keselamatan kerja untuk wartawan Batubara yang telah ikut uji kompetensi wartawan dan medianya terperifikasi Dewan Pers. Ketua SMSI Sumut, Eris Nabi Tupulo, apresiasi dengan kepedulian Bupati Batubara terhadap wartawan Batubara. Atas nama SMSI Sumatera Utara, selalu dengan respeknya Bupati kepada jurnalis Batubara. Sepertinya ini Bupati pertama di Sumatera Utara yang meluncurkan asuransi keselamatan untuk wartawan. Ketua SMSI Batubara, Yassir Hambali, mengatakan, Rakerda yang dilakukan sekaligus workshop sangat diapresiasi Bupati Batubara. SMSI Batubara akan semaksimal mungkin membina pemilik mediasi berlokal dan pemilik mediasi berlainnya yang ada di Batubara. Saya memberikan apresiasi kepada SMSI Kabupaten Batubara dan Sumatera Utara yang melaksanakan rakerda di hari bulan tahunnya Kabupaten Batubara. Yang kita apresiasi. Yang kedua, tentu pemerintah hadir bersama dengan para media, para wartawan dalam kegiatan ini memberi dukungan dan motivasi. bahwa begitu pentingnya wartawan dan media untuk dapat memberikan informasi terhadap keberhasilan pembangunan dan juga memberikan kritik yang membangun. Saya sampaikan bahwa kalau tidak dikritik, kita tidak tahu apa kesalahan kita. Tapi bukan beritahu bukan beritahu yang tidak pernah. Nah, karena pemerintah itu dalam menjalankan ya belum tentu juga semua bisa berhasil. ada juga error. Saya bersyukur hari ini bisa hadir dan bisa membuka acara ini. Dan sekali lagi saya terima kasih. Tadi saya sampaikan di tahun 2023 nanti saya ingin memberikan jaminan 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 kecelakaan kerja bagi para wartawan yang ada di Kabupaten Batubara yang telah terdampar yang memiliki sertifikasi UKW dan media terverifikasi. penting antara pemimpul dengan para organisasi yang ada baik BWI, baik SPSI, baik JSMI dan organisasi kewartawanan ke media yang ada di Kabupaten Batubara. Semua harus adil, rata, dan terpercaya. Itu harap kita. Kami dari SPSI Sumatera Utara mungkin akan mendugaskan Ketua SPSI Batubara untuk mendata semua media cyber, media online yang ada di Kabupaten Batubara untuk dilakukan penginangan. Mereka dirangkul. tanggung jawab Ketua SPSI Batubara adalah untuk memaparkan tentang perusahaan medisi berhitung apa, legalitas dan dihukumnya seperti apa, ini harus dilakukan di Kabupaten Batubara. Bagi kita di Provinsi Sumatera Utara sudah melakukan pembinaan media cyber untuk di Sumatera Utara. Sekarang jumlah media cyber di Sumatera Utara itu kurang lebih 200 jumlahnya. Dan sudah tergurifikasi itu ada 75 media secara migrasi dan faktual dan 100 lebih dalam proses untuk menuju verifikasi administrasi. Kami harapkan ke depan media cyber ini mempunyai legalitas standing yang cukup dan menjalankan profesionalisme media dan perusahaan penduduk arah industri dan bisnis. Demikian. Kita telah membuat kegiatan workshop bersama dengan media-media lokal yang ada di Kabupaten Batubara, juga hadir juga beberapa wartawan media juga untuk bergabung dengan media ini. dan rekam-rekam konstituen UNPES juga hadir juga ada yang sudah terbentuk di Kabupaten Batubara. Acara kegiatan ini juga langsung oleh Kabupaten Batubara, Bapak Insinyur Haji Zahir, MAPE. Dan tadi juga beliau sangat mengapresiasi kegiatan ini. dan Alhamdulillah tadi juga beliau menitipkan program untuk tahun depan untuk wartawan dan media yang sudah tergabrikasi maupun yang wartawan yang sudah lulus uji kompetensi agar nanti tahun depan untuk dimasukkan atau didaftarkan ke Komunfo perlindungan, mendapatkan perlindungan kecelakaan. Sejujurnya asuransi, gitu ya? Sejujurnya asuransi. Itu BPJS lah ya. Nanti klaimnya ke pemerintah. SMSI Batubara mengharapkan kegiatan workshop bisa berkesinambungan untuk memberikan pencerahan kepada jurnalis di Batubara. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkam, laporkan.